Intro Beredar video detik-detik perusahaan barang bukti buku merah oleh penyidik dari kepolisian Empat hari sebelum novel Baswedan diserang, terjadi dugaan perusahaan barang bukti buku merah di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK Dugaan perusahaan tersebut dilakukan oleh dua penyidik KPK dari kepolisian, yakni Harun dan Roland Ronaldi Aksi keduanya terekam CCTV Selain itu dalam rekaman CCTV terlihat ada penyidik KPK lain Mereka adalah Rufriyanto Maulana Yusuf, Hendri Susanti Sianipar, Ardian Rahayudi, dan Moji Harja Rekaman CCTV ini adalah bukti baru perusahaan buku merah yang didapatkan Indonesia League pada pertengahan tahun ini Appa Appa Terima kasih telah menonton 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 Dugaan aliran uang yang tercatat Dalam buku merah kepada Tito Tito menanggapi secara singkat dan Berulang-ulang sudah dijawab humas Temuan buku merah dalam kasus Suap Basuki Hariman menyebab Rentetan peristiwa pada April 2017 temuan itu menunculkan Isu negatif bahwa novel sedang Membidi Kapolri maka pada 4 April Atas sepengetahuan pimpinan KPK Novel bertemu dengan Kapolri Tito Kanavian di rumah dinasnya Malam setelah pertemuan itu Surya Tarmyani penyidik KPK yang Mendalami kasus suap Basuki dirampok Tasnya tas itu berisi laptop Di dalamnya ada dokumen buku merah Tiga hari kemudian Perusakan buku merah dilakukan oleh Harun dan Roland Ronaldi Dua penyidik KPK dari kepolisian Di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK Selain diduga merusak barang bukti Roland mengganti BAP Kumala Dewi Sumartono Sekretaris Hariman Basuki dalam BAP yang dibuat Roland Catatan aliran uang dalam buku merah Dihilangkan Padahal aliran dana yang tercantum Dalam buku merah Menjadi salah satu poin dalam BAP Sebelumnya yang dibuat oleh Surya Tarmyani Aksi perusahaan buku merah Terekam CCTV Mereka yang terekam dalam CCTV Adalah Ardian Rahayudi Hendry Susantos Sianipar Harun Roland Ronaldi Dan Rufrianto Maulana Yusuf Roland dan Harun Enggan menjawab konfirmasi Dari tim Indonesia League Ini kan soal rahasia Ngapain diungkit-ungkit lagi Kata Roland pada Juni 2018 Sementara Harun saat ditemui tim Indonesia League Tidak menjawab Wakil Ketua KPK Saud Situmoran Berkata kepada tim Indonesia League Bahwa rentetan peristiwa itu Menarik untuk didalami Kalau dilihat dari Sekuensinya Menarik Sekuensinya cocok Enggak antara kejadian buku Dan prosesnya CCTV Katanya Teka-teki buku merah Daftar 6 kasus itu Diprotes novel Baswedan Menurutnya Ada satu kasus yang pernah dibahas oleh TGPF Tapi tidak masuk dalam laporan Kasus itu adalah dokumen buku merah milik pengusaha impor daging Basuki Hariman Basuki Adalah terdakwa kasus suap kepada Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada Januari 2017 Suap itu terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Yang akan menentukan nasib pengusaha impor tir daging macam Basuki Pada saat TGPF mendatangi novel Baswedan di KPK Salah seorang anggota TGPF sempat menyebut tentang kemungkinan penyerangan terhadap dirinya ada kaitan dengan buku merah Namun TGPF tidak menyertakan buku merah dalam daftar kasus yang mungkin jadi motif penyerangan terhadap novel dalam laporan terakhir Alasan tim karena bukti dan saksi tidak kuat Misalnya saksi ahli menyimpulkan pelaku penyerangan novel karena ingin membuat penyidik KPK itu menderita sebagaimana yang dirasakan oleh pelaku Kenapa yang diserang matanya? Kenapa enggak badannya, kakinya atau dimatikan? Psikolog menjawab pelaku ingin korban menderita Sebagaimana yang dialami oleh dia kata Nurholis Salah satu anggota TGPF Ihwal buku merah disebut kepada novel Nurholis berkata itu hanya lontaran dari salah satu anggota TGPF Tapi lontaran itu ditanggapi oleh novel Lalu berujung menjadi headline pemberitaan menurut Nurholis Sebaliknya menurut novel itu bukan sekadar lontaran Kasus buku merah dalam pertemuan itu Dan novel dibicarakan dengan intens dan panjang Dan disitu ada pimpinan KPK dan pegawai-pegawai KPK lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!